Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog Dan ini adalah personal podcast saya Dan pada episode kali ini saya akan membahas mengenai kecemasan Salah satu fitur dari kecemasan adalah ketika kita punya fikiran bahwa masa depan itu penuh dengan bahaya Ketika kita berpikir masa depan itu penuh dengan keburukan Penuh dengan ketidaknyamanan, berat, gak enak gitu ya Itu membuat kita bisa sangat anxious, bisa sangat cemas Kita akan sangat khawatir karena siapa sih yang mau mengalami sesuatu yang gak nyaman gitu ya Siapa sih yang gak mau Oh siapa sih yang mau gitu ya bukan gak mau Siapa sih yang mau merasakan berat atau menderita karena sesuatu hal gitu ya Nah orang yang cemas ini itu cenderung pikirannya terfokus ke arah sana Pikirannya terfokus pada bahwa pasti akan ada bahaya yang muncul Pasti akan ada kesengsaraan nantinya Nah ini sebenarnya cukup bisa dipahami ya kalau kita belajar dinamika psikologis Misalnya saja kalau dari soal parenting gitu ya Bisa jadi orang-orang yang memang punya tendensi kecemasan itu dididik untuk berpikir the worst case scenario Untuk berpikir langsung lompat ke skenario terburuk Misalnya kalau lagi naik atas meja Jangan naik atas meja nanti jatuh palanya bocor gitu ya misalnya Nah jatuh dari meja kan belum tentu bocor ya bisa jadi benjol aja gitu ya Atau misalnya kadang-kadang anak itu juga dilatih untuk berpikir irrational fear Ketakutan yang tidak rasional Contoh misalnya Lihat tadi Kalau misalnya gak nurutnya nanti Panggilin dokter dan kamu disuntik gitu ya Nah itu kan irasional gitu Apa hubungannya Gak nurut sama mamah apa-apa gitu ya Jadi disuntik gitu ya Atau mungkin ditakut-takutin soal Kecoa lah Oh sudah kecoai gitu ya Atau nanti ada satpam dateng Ada polisi loh Nanti ada tentara dateng Itu Irrational fear Gak perlu ditakutin sebenarnya Nah Somehow Anak-anak belajar pola yang sama Dan akhirnya dia punya Muncul tendensi ya Karena kita gak bisa menyalahkan Faktor parenting aja Nah ini Multi-faktor Muncul tendensi jadi Orang yang langsung berpikir The worst case scenario Skenario terburuk Pasti akan terjadi Dan They become irrational Akan terkunci di Ide itu Dan Rigid Kaku banget dalam ide itu Dogmatik banget ide itu Sehingga dia kayak gak bisa ngeliat Dari berbagai Possibility lain Atau kemungkinan lain Jadi Dia seperti Pakai kacamata kuda gitu ya Dia melihat cuma ke titik itu aja Dan titik itu kebetulan Titik dimana Berisi kalimat Atau bayangan Hal terburuk pasti akan terjadi Hal terburuk pasti Akan datang nanti Ya no wonder Tidak heran Mereka bisa jadi cemas banget Kalau memang itu terjadi sama Salah satu diantara kalian yang mendengar podcast ini Tarik nafas dalam Dan buang perlahan Stop and thinking Bukan hanya sekedar Meresponnya dengan Pikiran positif gitu ya Misalnya Enggak kok Enggak bakalan Pasti gue bisa Pasti gue bisa Enggak hanya sekedar itu ya Kita punya jeroan nih Jeroan Otak Mes Mungkin kita bisa bilang mesinnya Sebuah mesin yang sangat luar biasa Dan sayang kalau kita cuma pakai Cuma Pakai untuk merespon Pikiran Kecemasan tadi Dengan hanya sekedar berpikir Langsung berpikir positif aja gitu Sayang banget Pikiran kita bisa lebih advance dari itu Contoh misalnya Ketika kita berpikir bahwa masa depan akan buruk Kita bisa menggali sedikit lebih dalam Buruk tuh kayak gimana Apa yang kita bayangkan akan terjadi Apa buktinya Bahwa pikiran itu bisa jadi kenyataan Betul gak sih Ada kemungkinan lain gak Ada kemungkinan lain gak yang lebih realistis Gimana Orang-orang lain Yang kurang lebih mirip pada posisi kita Misalnya kita punya kecemasan Bahwa nanti Kita akan sulit cari kerja Kita akan sulit mendapatkan Ya pekerjaan tadi ya Karena masa resesi Karena masa pandemi Dan kita bukan dari Kampus yang reputable gitu ya Yang punya reputasi dan seterusnya Benarkah begitu Adakah orang lain yang sukses Tapi bukan dari Kampus terkenal Adakah orang lain yang sukses Padahal dia Berada pada masa sulit misalnya Masa sulit tuh mungkin dia Masa krisis ekonomi Mungkin Dia berasal dari Tempat yang Ya mungkin Dikenal dengan Banyak Mungkin Apa ya Orang-orang yang Ya yang dicap Gak bisa sukses lah Mungkin Gitu ya Mungkin dia dari kalangan Tertentu yang marginal Marginal gitu Mungkin dia yang Minoritas gitu ya Tapi dia bisa Sukses Adakah seperti itu Adakah kemungkinan lain Yang lebih realistis Selain Poin bahwa Masa depan Pasti akan buruk Kita coba Latih pikiran kita Ajak pikiran kita Untuk berpikir Many possibilities Banyak kemungkinan Dan ini pasti rasanya Gak akan mudah Karena Kita secara natural Melawan Cara kerja pikiran kita Yang biasanya Udah Automatic aja Otomatis aja Nah ketika kita Coba berpikir ini Beberapa Ada Blocking Beberapa Denial Atau beberapa Ya simply Gak pengen lanjut aja Pikirin lebih jauh Makanya Paling gampang Kek psikolog Nanti sama psikolog Dibantu untuk mikir Lebih jauh Terutama yang pake CBT Pake Behavioral Therapy Nah Memang isu-isu Kecemasan ini Itu Utamanya Dari Hapless Perasaan Tidak berdaya Bayangin aja Orang yang Khawatir banget Sama masa depan Oh Lalu Dia itu Dia berpikir Masa depan Itu akan buruk Dan dia Seperti Mendiscaun Mengurangi Potensi dia sendiri Bahwa dia punya Kontrol terhadap Diri dia Perlaku dia Yang akhirnya Nanti bisa mengubah Masa depan dia juga Bukan mengubah Menentukan Masa depan dia juga Ya gak Orang yang khawatir Nanti akan dapat kerja Atau enggak Sebenernya dia punya Banyak Waktu Untuk Meluangkan Energinya Mengarahkan Energinya Buat Belajar Buat Menggali Keterampilan Skill Buat Belajar Soft skill Hard skill Buat belajar Manajemen Emosi Buat belajar Problem solving Komunikasi Skill Programming Atau apapun itu Sehingga Bisa Menambah Probability Kemungkinan Dia bisa sukses Di masa depan Dibanding Dia Mikir Terus Overthinking Terus Dengan Tadi ya Prediksi 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 dia Gitu Ya gak Karena isunya itu Helpless Masa gak berdaya Tapi Orang yang Masih punya Keyakinan Bahwa dia Bisa Punya Kontrol Masih ada Yang bisa Dia lakukan Itu biasanya Kecemasan itu Gak akan Signifikan Banget Naik So That's why Kalau dalam terapi Biasanya Saya membantu Klien itu Untuk juga Melihat Tadi Apa yang masih Bisa kamu Lakukan Sekarang Kapan Sih Momen Atau Waktu itu Waktu yang Kamu Cemaskan Di masa depan Itu kapan 6 bulan Kedepan Setahun Kedepan Sampai Masih bisa Kita lakukan Sekarang Supaya Meningkatkan Probability Kemungkinan Bahwa Hal lain Masih bisa Terjadi Gak Mesti hal Yang terburuk Gitu Oke So Terima kasih Sudah mendengarkan Nanti kita Sambil lagi Ke podcast Berikutnya Dan Jangan lupa Main-main ke Website saya Di www.firman.ramdani.id Di instagram Dan Ada di TikTok TikTok juga Ada twitter juga Ada facebook juga Mungkin lebih aktif Di instagram Di firman.ramdani Dan juga Main-kemain institut Disitu Banyak juga Tulisan-tulisan Nanti juga Kita sering Ngadain kelas-kelas Gratis Buat teman-teman Yang tertarik Dengan isu Mental health Isu-isu Psikologis Dari sudut pandang Pembahasan kita Selalu dari sudut pandang Cognitive behavioral therapy Dan juga Cognitive neuroscience Sekali lagi Terima kasih Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Share ini sebaik banyaknya Semoga jadi amal jariah Buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh